Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Fonis terhadap terdakwa kasus dugaan penganiayaan anak kandung Raden Indrayana Sofiandi pada Senin 19 Juni kemarin. Namun mantan istri Indrayana, Kayla Evelin Yasir, begitu kecewa mengetahui mantan suaminya itu hanya di Fonis 2 tahun penjara. Sejumlah reaksi atas ketidakpuasanya terhadap Fonis Hakim ditunjukkan Evelin saat dan sesudah persidangan. Salah satunya seusai mendengarkan Fonis Hakim terhadap mantan suaminya. Evelin mematung, beberapa saat kemudian ia terjatuh dan sikunya sempat menghantam bangku di dalam ruang sidang dengan cukup keras. Evelin yang mengenakan pakaian berwarna hitam dan dipadukan dengan celana merah muda itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Air matanya bahkan terus mengalir selama beberapa saat. Suara tangisannya yang parau juga sempat mengganggu jalannya sidang sampai akhirnya ia dievakuasi oleh salah satu penonton sidang. Selain menangis histeris, Evelin juga sempat bersimpuh kepada jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah sidang berakhir. Ia meminta JPU untuk mengajukan banding atas Fonis yang dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang. Evelin bersimpuh lebih dari dua menit seraya meminta dan meyakinkan sang jaksa untuk mengabulkan permintaannya. Ia meminta agar JPU mengajukan banding atas Fonis yang dijatuhkan. Jaksa yang tak tega melihat Evelin terus bersimpuh memintanya untuk berdiri. Ia kemudian mengajak Evelin berbicara empat mata di salah satu sudut PN Jakarta Selatan. Evelin menilai Fonis dua tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan PN Jaksel kepada mantan suaminya itu tidaklah adil. Evelin menyebut sang mantan suami telah meninggalkan luka yang amat dalam kepada dua anaknya, yaitu KR berusia 12 tahun dan KA berusia 10 tahun. Evelin mengatakan KR dan KA bahkan kesulitan untuk bangkit dari keterkurukan akibat dianiaya sang ayah. Kedua anaknya disebut mengalami trauma mendalam dan diprediksi tak bisa sembuh dalam tiga tahun. Lebih lanjut, Evelin menyebut anak keduanya bahkan masih histeris ketika mengingat peristiwa penganiayaan yang dilakukan Indrayana. Oleh karena itu, ia merasa ada ketidakadilan yang diterima pihaknya dalam pengadilan yang dijalani di PN Jakarta Selatan. Diberitakan sebelumnya, Raden Indrayana Sofiandi difonis lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak kandung itu difonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim. JPU diketahui menuntut Indrayana dengan fonis tiga tahun hukuman penjara. Kendati demikian, Indrayana bisa mendapat hukuman lebih lama selama empat bulan. Hal itu terjadi bila dirinya tak membayar denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Adapun Indrayana didakwa dengan pasal tentang perlindungan anak dan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia juga didakwa dengan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP, jumto pasal 65 ayat 1 KUHP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!